Ada, kita mau tolak apa enggak, ini aku temukan di banyak tempat dalam risetku di sekian banyak provinsi itu Memang ada kerinduan untuk kebangkitan masa lalu mereka sebagai bagian dari identitas lokal Halo kawan UGM, kita jumpa lagi di UGM Podcast, hari ini kita akan bahas soal raja abal-abal Tapi enggak tahu itu rabal-abal apa enggak, tapi nanti kita bicara Yang jelas hari ini kita kedatangan tamu yang tidak abal-abal, dia adalah ahli, memang ahli raja-raja Nusantara itu kayaknya Mari kita sambut Dr. Bayu Dardias dari Visipol UGM, apa kabar bro? Alhamdulillah, baik bro, ini kelihatannya baru banget ini, jadi masih fresh from the oven gitu ya Iya, masih nempel seluruh tesis-tesisnya Jadi Bayu ini kan baru lulus ya? Iya Dari Australian National University di Australia, baru lulus baru berapa bulan? Kitar dua bulan terakhir Dua bulannya, oke Aku denger-dengar nih, dirimu nih tesisnya tanpa revisi ya? Iya Waduh, kalau udah tanpa revisi itu boleh sombong gitu harusnya Enggak juga Selamat ya, keren banget ya Oh ya, makasih Intinya tuh gini, aku ini kan awam banget nih soal raja-raja apapun lah gitu kan Tapi aku sering ngeliat kamu di Facebook itu, kan kayak foto-foto sama raja gitu, Sunda Santara, itu nanti bercerita kan? Iya Tapi yang bikin isunya hangat belakangan ini, ada orang namanya Rangga, bukan Rangganya Cinta nih Itu pokoknya bikin runyam urusan gitu karena muncul di TV karena dia mengklaim sebagai raja atau apalah gitu yang jelas kata kuncinya Sunda Empire Dan macam-macam lain lah Bisa gak nih dalam waktu singkat dikasih tau kita nih, dicerahkan apa sih yang terjadi sebenarnya itu apa sih itu gitu Sebelum nanti ngopor lebih lanjut gitu Oke, ini ceritanya sebenarnya agak panjang ya Tapi kalau kita bisa bagi kemunculan raja-raja dalam dua dasar warsa terakhir Itu sebenarnya bisa dibagi dalam tiga hal Yang pertama, raja yang benar-benar punya garis keturunan Dia kemudian muncul lagi karena multipolitik Yang kedua karena misalnya di Ternate atau Tidore gitu Jadi sengaja dimunculkan agar bisa menang di Pilkada Yang kedua, mereka yang muncul karena ingin meningkatkan atau mensolidkan kembali ada daerah Misalnya Kutai Kata Negara Itu sudah gak ada kerajaannya sama Pemja dikasih duit banyak, dihidupkan kembali Rajaannya benar-benar difasilitasi Yang ketiga ini abal-abal dan ini jumlahnya agak banyak ini Aku ketemu banyak yang abal-abal ini Mulai dari tukang pijat, mulai macam-macam Aku lihat kamu sering foto-foto di Facebook gitu, abal-abal Iya sih, aku ketemu beberapa misalnya Gak enak aku sebut ya Cuma ada salah satu sultan di Jawa Tengah yang ngaku dan dia sebenarnya tukang pijat Aku interview dia sampai pagi gitu, karena mereka biasanya Available-nya malam hari Jadi aku interviewnya dari pagi sampai subuh gitu Ngobrol sambil ngobrol kayak gini Dan ya kalau aku lihat sebagian besar sebenarnya motifnya tetap ekonomi ya Ujung-ujungnya ya Ujung-ujungnya tetap ekonomi Berarti kalau kebalik yang tadi kan kalau tidak salah, aku tuh dia ngikutin banyak ya Tapi intinya kan ada di Purworejo Itu yang kayaknya muncul agak awal itu Mungkin nanti bisa diceritakan itu apa yang terjadi Itu juga ekonomi kayaknya motifnya itu Sama yang sekarang yang paling terakhir mungkin Sunda Empire itu ya Betul Kalau yang di KAS ya, Keraton Agung Sejagat yang di Purworejo itu kan Modelnya gini, jadi mereka itu merekrut orang dengan pelan-pelan Sedikit-sedikit dan dalam proses yang jangka panjang Artinya orang yang tergabung dan kemudian setor uang atau apapun itu ya Itu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang salah gitu Bukan penipuan juga misalnya Ya, makanya agak kesulitan sebenarnya polisi menerapkan pasal penipuan Karena nggak ada yang merasa tertibu kan Karena mereka terindoktrinasasi Terindoktrinasasi dalam proses yang panjang, lama dan pelan-pelan Jadi orang ini memang sengaja merekrut gitu ya Untuk tujuannya, motivasi, ekonomi terakhirnya Akhirnya tetap ekonomi Ujung-ujungnya yang aku temukan itu tetap ekonomi Cuma jumlahnya, modusnya, caranya itu yang agak bervariasi Dan semakin lama saya kira semakin cerdas ya Dulu yang aku temui rajanya masih sangat terbatas di tingkat kecil gitu Sekarang ini sudah luas gitu Sampai ke apa namanya Sampai ngaku empire gitu Dan dia sangat canggih untuk menarik perhatian media Itu yang menarik yang sekarang, yang dulu nggak aku temukan Itu kan kalau yang di Purworejo misalnya itu kan Keliatannya cukup cepat ditangani ya Betul Itu gimana ceritanya? Karena kalau aku bandingkan sama yang belakangan itu agak beda gitu Jadi ada dua kasus yang beda ya Antara yang Kraton Agung Sejagat dengan yang terakhir yang Rangga yang Sunda Empire itu Nah kalau yang Kraton Agung Sejagat itu Dia sengaja mengundang media Dan itu kemudian polisi bergerak cepat Dengan tuduhan pasal penipuan Karena memang ada yang disetorkan Ada uang yang disitu Sementara untuk kasus Sunda Empire Ini kan proses yang sebenarnya sudah lama Jadi sudah keluar di Youtube beberapa tahun yang lalu Terus kemudian susah dicari akarnya Dan baru belakangan ini ditetapkan tersangka Itu pun karena berita bohong Jadi bukan penipuan Jadi ada tiga tersangka sudah Termasuk Rangga itu Tapi dia masuknya kategori berita bohong Dengan undang-undang tahun 46 Jadi sebenarnya Sebenarnya agak Kenapa lama? Aku kira karena polisi sangat hati-hati ya Begitu nangkap Karena ini sudah viral gitu Polisi juga cukup hati-hati Sehingga dia pastikan Kalau sudah tertangkap itu Sudah jelas pasalnya gitu Saya kira itu proses Proses penyidikan yang kita juga gak tahu gitu Oke yang standar juga sebenarnya Yang standar saya kira Nah kaitan yang sama ini itu kan banyak masyarakat Tadi aja aku itu tuh Mancing pertanyaan di IG Mau nanya apa? Banyak sekali yang nanya gini Ini paling settingan Untuk mengalihkan isu Itu kan sering banget kita dengar tuh Punya komen gak soal itu? Well Memang waktunya bersamaan ya Dengan kasus KPK Dan pengelidahan di BDIP Cuma Aku Kalau kita gak Aku gak punya bukti ya Bahwa itu di setting Atau gimana itu Kita gak tahu Tapi yang jelas Masyarakat kita itu Senang sama hiburan Kayaknya Lagi Lagi kurang hiburan Semua harga naik BPJS naik Muncul keraton Agung Sejagat Sunda Mp Kayaknya orang senang Wah ada yang gini tuh Ada lucu-lucuan Kayak gini tuh Terus aku mikir gini Bayu Tadi kan dibilang Dia merekrut orang Atau bahkan orang itu Sampai mau bayar kan Betul Juta-jutaan Terus terang aja Aku ngikutin itu Ini kan kayaknya Jelas banget Penipuan atau gak benernya Tapi menarik sekali Kok ada ya masyarakat yang Mau Tadi kan kamu bilang soal Proses rekrutmennya segala macam Itu bisa diceritain gak? Atau gimana Biasanya kenapa kok bisa ada orang yang mau gitu Seperti gak sadar dia ditipu Jadi kalau aku temukan di banyak kasus itu Biasanya orangnya relatif bayar Setengah bayar ke atas Ekonominya Pengikutnya Pengikutnya itu biasanya 40 ke atas Atau kebanyakan 50 ke atas gitu Oke Terus kemudian cara ekonomi sebenarnya mereka Menengah atau menengah ke bawah Cara pendidikan juga mayoritas pendidikan Pendidikan menengah atau menengah ke bawah Jarang yang berpendidikan tinggi Nah inilah adalah masyarakat marginal Yang sebenarnya secara sistem Dia dalam tanda petik tertolak Menjadi marginal Nah pemimpin-pemimpin Raja Abel-Abal ini Dia menawarkan sesuatu Sehingga orang itu menjadi berguna gitu Oke Secara psikologis ini Psikologis treatment kayak gitu Psikologis treatment Tadinya ngerasa gak berguna Gak gak berguna Marginal Tau eh ente tak kasih bintang tiga loh gitu Kan gitu kira-kira Naik kuda loh nanti Kalau Kalau kira-kira ente naik kuda loh Kira-kira gitu Jadi dia merasa diorangkan gitu Kalau orang Jawa Diwongke Diwongke ya Diwongke Sehingga kemudian dia Sadar gak sadar Mengejar kebanggaan dia Yang sebenarnya semu Karena itu diciptakan oleh Oleh pemimpin itu gitu Oke Jadi Tapi itu tentu tidak cepat dong Betul Prosesnya lama Sampai orang itu sampe gak sadar ya Betul Mereka alami sekali Betul Jadi ada ritual-ritualnya Aku tahu Nah proses yang panjang ya Ada ritual-ritual Dia pergi ke banyak tempat Dan dulu waktu aku riset Aku sempat ikut di beberapa ritual itu Dan cukup tahu psikologis mereka gitu Jadi Jadi Memang Memang sangat pelan-pelan Lama Terus kemudian ada metode Metode Intimidasi Ada metode hipnotis Kayak gitu-gitulah Itu bukan Mereka kan orang dengan Kemampuan bicara yang sangat canggih kan Ini raja-raja ini kan Kemampuan Oralnya sangat luar biasa Persuasinya Persuasinya juga kuat gitu Jadi Dengan sederet Itu Halal itu Dan kemudian dia bumbui Dengan seluruh Narasi yang seolah-olah nyata Itu orang kemudian jadi percaya gitu Dan prosesnya sekali lagi Panjang Pelan-pelan Dan bertahap gitu Jadi enggak langsung Ya dan tentu Tidak selalu berhasil pastinya kan ya Iya betul Pernah ngeliat enggak kasus seperti itu Ada orang yang masuk Lalu kemudian Keluar Kebetulan aku enggak terlalu banyak Di sisi Tanya kepada pengikutnya ya Tapi kalau dilihat dari berita itu kan Kalau misalnya dia keluar Dianggap Apalah Pemberontak lah Teroris segala macam gitu Jadi Memang dicapkan kepada orang-orang yang Secara dalam tanah betik Tercerahkan gitu ya Ketika masuk gitu Sehingga hanya menyisakan orang-orang yang taat Dan tunduk Dan ketaatan itu Kalau dalam riset Aku temukan sebagian besar itu Didrive oleh Pengorbanan material Artinya semakin Banyak pengorbanan materialnya Semakin tinggi pangkatnya dalam komunitas itu gitu Misalnya untuk yang Keraton Agung Di Perworejo itu kan Yang punya tanah itu kan Pangkatnya tinggi itu Karena dia merelakan tanahnya Dibangun keraton Kemudian dibangun kolam Yang Banyak nyamuknya itu gitu Ada dikasih batu segala macam Jadi Jadi ketaatan dan loyalitas itu Diukur dari seberapa banyak Pengorbanan dia Buat pemimpin gitu Oke dan itu sebenarnya Ya motif ekonomi itu tadi kan Iya Tapi tidak terasa Makanya Sampai sekarang kan Gak ada Beda kasus sama penipuan Penipuan yang lain ya Misalnya umroh Atau apa gitu Ini kan gak ada yang Bukan 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 ada laporan Terus kemudian polisi bertindak Ini polisi bertindak Dengan pasal Berita pohong lah Penipuan Kemudian apa namanya Baru dicari alat buktinya Jadi sebenarnya bukan Pengaduan korban Karena mereka dalam tanda petik Sudah terhipnotis Dan tidak merasa jadi korban juga Betul exactly Mereka gak merasa jadi korban Oh mereka disitu di uangge kok gitu Tau-tau dapat pangkat 3 gitu Entah pangkat 3 apa Tapi Yang jelas mereka merasa di uangge Betul kan gagah Kapan lagi misalnya Gak pernah Sekolahnya cuma SD misalnya Cuma kerja tani Tau-tau dia dapat Baju ala hitrel kayak gitu Kan itu Secara psikologis mereka bangga Dan itu memang yang ditawarkan Entah itu benar apa enggak Ya kita gak tahu Tapi buat mereka Yang penting mereka merasa Dihargai di uangge Dan menjadi penyelamat dunia Dalam tanda petik Itu juga yang terjadi di Sunda Empire Imajinasi mereka Imajinasi betul Dan juga kenyataannya Kalaupun dia tidak seperti itu Tuh hidupnya juga tidak lebih baik Misalnya gitu ya Iya Katakan begitu ya Petani tetap petani Petani betul Jadi ada added value Added value selain Selain itu betul Jadi ini cerdasnya disitu Nah dulu waktu aku riset Belum sampai ke situ Cuma sekarang mereka udah Apa bermetamorfosis Dengan cukup canggih Sehingga bisa memasukkan Elemen-elemen kultural Dan elemen psikologis itu Sehingga orang kemudian Percaya gitu Oke Nah saya kembali ke sini Kan dirimu memang riset Bidang itu ya Betul Bisa gak diceritakan Kan kita juga Masukku gini nih Takut kalau masyarakat Kemudian menganggap Semua raja dan segala macam Itu abal-abal Kan bahaya tuh Mungkin bisa diceritakan Yang bener kan pasti ada Dan gimana sih sejarah Segala macamnya itu Oke Menurut risetmu ya Jadi risetku itu Kalau dari beberapa Riset-riset sebelumnya Kita bisa kategorikan Kalau di Kerajaan-kerajaan di Indonesia Itu sebagai Coastal dan inland Oke Kerajaan-kerajaan yang Basis Basis ekonominya Dan geografisnya Di Inland Di dalam Berbasis tanah Atau coastal Yang basisnya perdagangan Itu yang pertama Yang kedua Karakter Kerajaan-kerajaan Indonesia Itu yang pertama Secara Secara institusi Dia lemah Jadi Low level of institutionalization Yang kedua Sangat fragmented Jadi sangat kecil-kecil Kepecah-pecah gitu Kepecah-pecah Kecil-kecil gitu Nah Jadi gak mungkin Akan ada empire Yang levelnya Suprastate gitu Apalagi di atas PBB gitu Ya Jadi Kerajaan-kerajaan kita itu kecil Maksimal itu cuma Kecamatan atau Kahupaten Lingkup geografisnya Lingkup geografisnya Jadi yang paling besar Mungkin Jogja ya Yang beberapa Kahupaten dan Solo gitu Selain itu Cuma kecil-kecil Oke Nah Misalnya kayak di tempat Mubli Di Bali itu kan Ada batas Geografis Kahupaten Kianya Misalnya Tabanan Terus Badung Misalnya itu kan Dulu adalah Wilayah kekuasaan Kerajaan-kerajaan Tradisional itu Yang sekarang menjadi Batas kahupaten Betul Tahun 50-an gitu Jadi kalau kita Coba kembali Ke sejarah Kira-kira yang bikin Indonesia Tidak Kerajaan Itu karena Memang gak ada satu yang kuat Jadi dulu BPUPKI pernah berdebat Tentang bentuk negara Itu kalah Yang monarkis itu Cuma dapet 7 Kemudian kalau gak salah Nanti kita lihat lagi Yang pro-republik itu Dapet sekitar 33 suara Kalau gak salah Jadi artinya kalau boleh dipotong Dulu juga sudah ada usaha Untuk memberikan kesempatan Kita ini mau jadi kerajaan Atau jadi republik Hanya saya memang Waktu itu Kalah suara Karena memang Kerajaan yang gak ada Itu kecil-kecil Siapa kalau mau jadi Misalnya mau jadi kerajaan Kita model Model Thailand misalnya Siapa yang paling kuat kan Gak ada yang menguasai Ada yang dominan Gak ada yang lebih Misalnya Jogja ya Cuma segini kan Gak menguasai sampai ke Cirebon Jadi karena gak ada yang dominan Makanya kemudian Pilihannya ke Republik Nah setelah itu Yang terjadi Raja-raja itu Kalau di konstitusi itu kan Bilang lebih dari 250 Kerajaan Oke Di apa namanya Penjelasan undang-undang dasar Kalau di riset Aku temukan di beberapa Buku itu Literatur itu 278 Oke Ketika kita merdeka Ketika Jepang masuk Itu 278 Dan kemudian jumlahnya Berkurang signifikan Karena ada banyak yang Level desa Kecamatan gitu Dan akhirnya Tahun 50-an itu Kemudian dibubarkan Jadi swap Raja Ada yang jadi swap Raja Dan kemudian Dibubarkan Tahun 59 Jadi tahun 60 itu Sudah gak ada Kecuali Jogja ya Oke Secara Jogja ada Secara Secara Kepemimpinan dia Tetap gubernur Tapi sebenarnya Secara legal Pemerintahan Tidak diakui gitu kan Jadi itu habis Nah kemudian muncul lagi Tahun 2000 Seperti yang aku cerita tadi Ada motifnya Ada tiga hal itu Tapi kira-kira Sebenarnya Kalau kita mau Lihat Sebenarnya gampang Kalau dia ngaku Suprastate itu Sudah pasti Karena kita itu Terfragmentasi kok Kecil-kecil gitu Kerajaannya Artinya gak mungkin Ada satu Kerajaan Atau apapun namanya Dari Nusantara ini Yang mengklaim Kekuasaannya lebih dari Nusantara misalnya Kalau sejarahnya Memang hanya kecil-kecil Betul Satu itu Kalau mau membedakan Yang kedua Dia ngakunya Sejak kapan gitu Kalau ngaku dari Alexander the Great Itu kan sudah Ngawur Jelas gitu Jadi Kalau toh dia Mau ngeklaim sejarah Itu paling banter mundur Itu ya tahun 50-an Jadi misalnya Aku Kalau di risetku Aku bilang itu Itu kategorinya Resurrected Jadi bangkit kembali Nah Dulu ada Dibubarkan Sekarang ada anaknya Nah anaknya yang jadi raja Jadi sultan Atau jadi raja Misalnya Ternate Sultan Ternate yang ke-46 Itu kan Jabeshah Itu Bubar Kerajaannya Kemudian Mudhafarsyah Muncul Bikin Kelanjutan dari Kesultanan Ternate Misalnya Jadi anaknya dari raja Tapi dia masih punya Hubungan darah Nah yang paling penting Yang ketiga Aku lihat Yang apal-apal ini Gak mungkin punya Bisa mengklaim lineage Dia gitu Sampai dimana Sampai dimana Karena yang jadi raja itu Harus anak raja gitu Siap Nah menarik nih Tadi yang tentang Ternate Misalnya Mereka eksis ya Tapi bagiannya Anak cucunya itu berkontestasi Untuk posisi itu Kenapa ini terjadi Ini khas Indonesia yang Terfragmented Jadi beda sama di Inggris Kalau di Inggris itu Sudah ada nomernya kan Setelah Ratu Elizabeth Terus kemudian Pewaris nomor 1 Siapa Nomor 2 Siapa Nomor 3 Siapa Pangeran Andrew Yang kemarin Keluar dari kerajaan Itu nomor 6 Misalnya kan Keluar gitu Keluar gitu kan Ada nomornya Kalau ini gak jadi Ini gak jadi Ini gak jadi Artinya mereka punya Harapannya itu Udah pasti kan Kalau aku jauh banget Nomornya Ya misalnya Nah dimana-mana Itu begitu Sebenarnya Jadi ada nomornya Ada urutannya Namanya Line of succession Itu ada Nah di Indonesia Itu gak ada Nah itu yang Sebenarnya Mengancam juga Karena Begitu Raja meninggal Ini kontes Jadi kemungkinan Chaos selalu Besar Sangat besar Oke itu tadi Yang beneran gitu Kita kembali ke Yang abal-abal Tadi Bayu cerita soal Ekonomi kan Aku pikir gini Kok bisa ya orang itu Tadi kan cerita soal Apa namanya Garis keturunan Kalau ada orang nih Di desaku misalnya Kita tahu nih Dia ini Bukan siapa-siapa Kemarin Terus tiba-tiba Di titik tersentu Aku raja Itu sebenarnya kan Di orang sekitar itu Susah untuk percayakan Kamu ngereset gak Misalnya bahwa Pengikutnya itu Pasti berasal dari tempat Yang agak jauh dari situ Atau gimana sih sebenarnya Iya kan Itu yang ngakunya Tidak di tempatnya dia Jadi dia udah mikir Tidak di tempatnya bukan orang Sunda Bukan orang rebus kan Terus yang Toto yang Kata namun sejaknya Itu orang Jakarta Jadi sengaja Mereka memang tidak Basis operandinya Apa namanya Area operasinya itu Memang bukan di situ Kalau di situ Ketawain sama tetangganya Jadi dia akan mencari tempat yang jauh Dan kemudian mulai Membangun pengikut di situ Jadi apa namanya Jelas lah itu Dia gak mau di situ Dan pengikutnya juga gak tau kan Ini siapa gitu Baru datang dan kemudian Dia menawarkan Hal yang tadi Aku sampaikan gitu Siap Nah terus yang berikutnya gini Tadi kan motifnya Ekonomi gitu ya Tapi terusan nih Pas aku nonton Ketika kita mendengarkan Rangga misalnya With all due respect lah ya Sama beliau Itu sepertinya Banyak sekali dialognya tuh Gak nyambung gitu Sehingga kemudian Aku juga dapet pertanyaan tadi Itu sebenarnya orang gila Atau gimana Mohon malah pakai istilah itu ya Tapi Itu kan pertanyaan umum Di masyarakat Kamu punya pendapat gak soal itu? Kata polisi kan Mau dites psikologisnya Siap Tapi sekali lagi Seperti yang aku sampaikan tadi Dia tuh sudah Terinternalisasi Terhadap keyakinan Yang dia bangun itu Jadi gimana ya Aku gak tau ya Secara ilmu psikologis Tapi Dia itu merasa yakin Dia benar gitu Jadi kalau menurut dia Yang gila ya kita Mungkin 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 Karena apa dia sangat Percaya diri kan Ya PPP lahir di Bandung Segala macem itu kan Dan bahkan dia Berani mendebat Para sejarawan Sejarawan senior gitu Yang Ya ngapain juga Diladenin Kira-kira gitu Kalau Pak Anar kan gitu Jadi Apa namanya Dia sudah punya keyakinan itu Dan itu udah terpatri Dalam Kemarin kan Wikipedia Dengan kasus itu Yang diubah Betul Jadi artinya begini Artinya ini serius nih bro Masalah ini sekarang Menurutku ya Jadi mereka untuk Apa ya Melegalkan Atau menguatkan posisinya Itu mencoba mengubah sejarah gitu kan Tapi kan sumber sejarah Yang paling banyak dibaca Orang anak-anak muda Adalah Wikipedia Maka Wikipedia Dia ubah gitu kan Kan itu yang Yang kemarin Percelitakan Itu Itu menurutku cukup serius tuh Nah sekarang gini Ini kan soal respon nih Seperti misalnya ya Akademisi yang memang Riset serius soal itu Dan segala macam Pemerintah atau apa Punya pendapat Gimana sih kita harusnya Merespon itu gitu Ya kalau Sebenarnya Itu berita gak penting sih Jujur aja Itu sebenarnya Berita gak penting Gak bikin bangsa ini Tambah maju Cuma kan ya sekali lagi Bangsa ini butuh hiburan Jadi apa namanya Ya mungkin itu yang Menjadi menarik Dan sesuatu yang cepat Di media sosial Biasanya cepat hilang juga gitu Ya buat Buat hiburan lah Buat hiburan Tapi memang kalau Ini untuk kita ya Masyarakat umum ya Kalau untuk pemerintah Untuk aparat penegak hukum Aku kira kalau misalnya Ditemukan indikasi Pelanggaran Atau indikasi Pelanggaran hukum Ya harus cepat ditindak Karena kalau lama-lama Terus kemudian Dan sementara Media kan pengennya Ratingnya naik terus Ada ranggal ya Orang seneng Nonton gitu Aku banyak terima Telepon juga Mas ini Gimana sih Ini kayak gitu Anda nikmati Ya aku sih nikmati Aku nonton Gimana Jadi Kita kadang ngeluh misalnya Kenapa yang diawancarai Yang gak ahli Segala macam Tapi mereka yang ternyata Bisa membawakannya Dengan cara yang Menentertain Iya Mungkin akademisi Kayak aku gitu kan Mungkin belum tentu Bisa menyampaikan Dengan gaya yang Semenarik Rangga Ketika di media Bisa jadi kan Jadi Itu kan yang dicari Jadi ya Ya mungkin Ini saatnya Tapi butuh waktu lama ya Karena sekali lagi Aku apresiasi ya Polisinya Memang gak gampang Betar Enggak ada pengaduan Gimana Enggak ada pengaduan Siapa yang ngadu Karena itu terinternalisasi Dalam bentuk keyakinan Kan Jadi menjadi susah Yang merasa tertipu juga Enggak ada Enggak ada Sejauh ini ya Enggak tahu Enggak tahu Kalau nanti Karena udah ditangkep Ya ini aku ketipu Itu lain lagi kan Tapi Ini mencuat itu kan Enggak Enggak ada Misalnya sekarang Ada yang di Tasik Malaya juga Yang selako itu Siap Kesultanan selako itu Itu Masyarakat Setempat gak merasa dirugikan Gitu Jadi ya Ya Jadi susah kan Polisinya gimana Kalau gak ada Keonaran Gak ada ini Ngetesnya gimana Keonaran itu kan Misalnya kayak gitu Jadi Ini bukan Sesuatu yang mudah A dan B Jadi perlu 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 pendalam Jadi kita harus mengerti juga Kenapa polisi kita pikir Tidak secepat yang kita mau Misalnya Menurut saya ya Oke Nah sekarang gini Kita kan di dunia pendidikan nih Guru segala macam ya Aku sih yakin ya Ini juga Sekaitannya sama pendidikan Juga sebenarnya Apa sih yang terjadi Di masyarakat kita Apakah misalnya Betul ya Masyarakat kita itu Benar-benar misalnya Secara edukasi Kurang banget Sehingga kemudian Cukup mudah Untuk terbawa Menjadi Menjadi pengikut lah Atau percaya Segala macam itu Punya pendapat Satu mungkin Kurang literasi ya Satu jelas itu Yang kedua Ada Kita mau tolak Apa enggak Ini aku temukan Di banyak tempat Dalam risetku Di sekian banyak Provinsi itu Memang ada Kerinduan Untuk Untuk Kebangkitan Masa lalu mereka Sebagai bagian Dari identitas lokal Jadi Ya Jadi memang Sekarang gini Misalnya di Goa itu Ada Raja Goa Yang menubatkan diri Namanya Andi Madusila Itu 6 kali kalah pemilu Di semua level Oke Lawan Dinasti Yasin Limpo Ada Yasin Limpo nya Ada adiknya Ada anaknya Nah Tapi dukungan Dukungannya itu signifikan Padahal dia Partai pindah-pindah Tapi begitu Piltada dukungannya naik Kalau legislatif Dukungannya turun Oke Karena memang ada Semacam nostalgia Bapaknya dulu Mungkin cerita kakeknya Neneknya Bahwa dulu itu kita Pride lah Sebagai orang Makassar Orang Goa Nah itu mungkin Yang dimanfaatkan oleh Orang-orang ini Ada kerinduan Untuk Untuk Apa Untuk kebangkitan nostalgia Masa lalu Dan itu sebenarnya cukup Alami ya Betul Banyak orang mengalami itu Sebenarnya Nah orang Jogja aja Seneng kan Rajanya gak ganti-ganti Ada terus kan Tapi yang lain Ketika dia lihat Jogja Oh enak ya Jogja punya Sultan Misalnya Sementara dia Pengen hal yang sama Di daerahnya Dan di Purworejo Gak ada Misalnya Paldegat Akhirnya Dulu bagian Di Jogja Setelah Sebelum dilepaskan Ke Belanda Tapi Intinya ada Kok aku gak ada Dia ada Jadi akhirnya Kemudian Jadi emosi itu Yang dimanfaatkan Jogja itu kan Ada Bagaimana Kaitannya dengan Antara Sultan Yang ada sekarang Dengan Provinsi yang modern Yang kemudian bisa Memotivasi Orang lain juga Dempat lain untuk Memiliki yang seperti itu Bisa gak dikatakan bahwa Keberadaan Keberadaan Jogja yang unik ini Bikin iri Bikin iri Dan memotivasi itu Bisa jadi Jadi Di Pokoknya Yang aku temui Raja-Raja Entah itu Beneran punya Keturunan Atau Dia dibangkitkan Dengan urusan Bodaya Atau yang Ngabal-gabal Itu target Akhirnya ya Pengen kayak Jogja Gak usah ada Pilgup Jadi gubernur Kira-kira gitu Kalau jabatan politik Kan kontrol Kontrol tanah Dan risetku disitu Jadi Misalnya aku pernah Diajak FGD Di Tidore Dia pengen Mendirikan Bertanya Kemungkinan Pendirian Daerah Istimewa Tidore Jadi levelnya Kabupaten Karena dulu Memang ada Daerah istimewa Level Kabupaten Itu ada Misalnya di Bulungan Banyak lah Nah Dia nanya Kemungkinannya kayak gimana Jadi dia pengen juga Pengen juga Punya Punya Daerah istimewa Yang Berbasisnya Masa lalu Tidore kan berjasad Terhadap pembebasan Drian Barat Misalnya Jadi dia punya Sultan sekarang Dan sekarang Kepilih menjadi Anggota DPD Jadi dia pengen Istimewa kayak gimana Jadi ada timnya Ada panitiannya Kak Seru juga Sebenarnya Jadi Yang di Jogja itu Kemudian Memotivasi Tempat-tempat lain Untuk juga Mendapatkan Privilege Yang sama dengan Jogja Kira-kira gitu Oke Sekarang gini Pesan untuk masyarakat apa sih? Pesannya Sebenarnya Don't take it seriously Santai aja Santai aja Itu ada dinamika Ada modus penipuan baru Dengan cara-cara yang selama ini Gak pernah Orang kan kaget karena Loh ini kok ada kayak gini ya Oke Sebenarnya ini cuma modusnya aja yang berubah Kemudian memanfaatkan Psikologis masyarakat Kerinduan masyarakat Keinginan untuk dapat jabatan Nah itu semua Kemudian Oh ternyata ada ya orang begitu Oke Kalau misalnya Raja Abal-Abal itu Kalau kita bilang Nonton Kamu punya pesan gak untuk mereka? Yang banyak itu Ya intinya Inilah Pertobat sebelum tertangkap Tapi kadang mereka juga Aneh juga Karena ada Saling dibutuhkan Membutuhkan dan dibutuhkan Nah itu urusan polisi lah Kalau aku kan cuma meneliti aja bro Oke Kalau kita ngobrol ini Mesti akan panjang banget gitu ya Kita kayaknya Akhiri sampai disini Thank you banget loh Bayu atas Inspirasinya dan pencerahannya Kawan UGM Baru saya kita ngobrol Dengan Dr. Bayu Dardias Tentang Situasi terakhir Terkait dengan Kerajaan di Nusantara Atau Raja Abal-Abal Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih